Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Tugas penyidik sekarang itu harus mendalami dengan mencari bukti-bukti selain keterangan. Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Setelah pada 1 September muncul isu harga BBM naik, akhirnya pada Sabtu 3 September lalu, Presiden Jokowi resmi menaikkan harga BBM bersubsidi jenis solar dan pertalai. Tak hanya itu, harga BBM non-subsidi Pertamax juga dinaikkan. Kenaikan harga BBM disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi Dodo yang didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Menteri SDM Arifin Tasrif menyatakan, kenaikan harga BBM untuk ketiga jenis bahan bakar minyak ini berlaku mulai 3 September 2022 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain Pertalai dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non-subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Presiden Jokowi Dodo menyatakan, keputusan pemerintah menaikkan harga atau mengalihkan subsidi bahan bakar minyak merupakan pilihan terakhir yang diambil. Keputusan itu dibuat pemerintah dalam situasi yang sulit akibat gejolak harga minyak dunia. Pemerintah menyebut, anggaran subsidi dan kompensasi energi berpotensi kembali membengkak sebesar Rp198 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pembengkakan tersebut terjadi apabila harga bahan bakar minyak, BBM, Pertalai dan Solar tak mengalami kenaikan. Ia menjelaskan, anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 telah dipatok sebesar Rp502,4 triliun. Angka tersebut sudah mengalami pembengkakan sebesar Rp349,9 triliun, dari yang semula sebesar Rp152,1 triliun untuk menahan kenaikan harga energi di masyarakat. Namun dengan kondisi berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs Rupiah, maka diperkirakan anggaran tersebut tidak akan cukup hingga akhir tahun. Untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM, pemerintah telah menyiapkan tiga jenis bantalan alias bantuan kepada masyarakat. Bantuan ini diberikan dengan tujuan agar subsidi dapat diberikan tepat sasaran. Tiga jenis bantuan yang diberikan yakni bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan subsidi upah atau BSU, dan bantuan untuk angkutan umum, bantuan ojek online, serta bantuan nelayan. Bantuan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun. Dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun. Pengamat ekonomi Universitas Jember, Aditya Wardono menyatakan, ada sejumlah solusi yang bisa dilakukan pemerintah berkaitan dengan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Menurutnya, hal itu juga bisa menjadi cara untuk menurunkan emisi karbon, serta mengubah konsumsi BBM yang sangat tinggi. Pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan batas kecepatan kendaraan dan lebih cepat melakukan elektronifikasi. Namun, kenaikan harga BBM menuai pro dan kontra di masyarakat. Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Muhammad Faizal, menyatakan, setuju dengan kenaikan harga BBM. Ia juga setuju kebijakan pemerintah untuk menambah anggaran bantuan langsung tunai atau BLT sebesar Rp24,17 triliun atau Rp600 ribu bagi 20,6 juta keluarga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. BLT tersebut, diakuinya, akan membantu keluarga miskin mengatasi daya beli yang turun dalam jangka pendek akibat kenaikan harga BBM. Berbeda dengan Direktur Eksekutif KOR Indonesia, Ombudsman RI, Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, meminta pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar karena dapat menyulitkan kondisi perekonomian masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia menolak kenaikan harga BBM dan berunjuk rasa terhadap pemberlakuan harga baru BBM. Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM terjadi sejak kemarin di sejumlah kota. Beberapa aksi bahkan diwarnai kericuhan seperti yang terjadi di Mataram, NTB, dan Polewali, Sulawesi Barat. BBM naik ya 8 ribu aja gitu, maksudnya jangan langsung ke 7 ribu gitu, walaupun emang masih naik gitu. Oke, karena mbak tau gak imbasnya kalau naik? Iya pasti bahan pokok naik, terus semua beras naik, tolor, semua naik peks kembutan pokok naik. Gak setuju mas. Kenapa mas? Ya kan. Efeknya kemana-mana ya? Efeknya kemana-mana mas. Oke, kita belum, BBM belum naik, semuanya udah pada naik semua ya. Dia kan sebangkob dan segala macem, kesejahteraan rakyatnya gak dipikirkan. Jadi harapannya tetap lah ya? Harapannya tetap lah ya. Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, meski harga BBM naik, pemerintah tetap memperhatikan masyarakat melalui program-program BLT atau stimulus lainnya. Program ini bisa menjadi bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Seperti yang disampaikan juga oleh pemerintah kemarin, bahwa subsidi ini memang tidak tepat sasaran, karena memang banyak digunakan oleh masyarakat yang mampu. Harapannya adalah dengan adanya penyesuaian harga ini, diseparitas harga tidak terlalu tinggi, maka bisa membantu dan memberikan ruang fiskal bagi APBN kita. Selain itu juga dengan adanya ruang fiskal tersebut, pemerintah bisa memberikan stimulus-stimulus ataupun bantuan-bantuan lain yang memang langsung dirasakan oleh masyarakat yang terdampak ataupun masyarakat tidak mampu dalam kelompok rentan. Saat ini, bantalan sosial sudah disiapkan oleh pemerintah dan tengah menunggu pembaruan data. Masyarakat juga menunggu revisi perpres nomor 191 tahun 2014 mengenai kriteria kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi sehingga subsidi benar-benar tepat sasaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!